Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saatnya mau membahas Ahmad Dhani di majalah audio pro terbitan Juni Juli 2008 ini edisi khusus keyboard dan home recording santai aja guys bikinnya di teras rumah Oke mari kita bacakan ya profil beberapa waktu terakhir musisi asal kota Surabaya ini banyak menjadi perbincangan celakanya justru omongan tentang dirinya jauh dari kapasitas musikalitasnya akan tetapi Ahmad Dhani tidak terlalu memperdulikan seputar omongan tersebut dengan bendera manajemen Republik Cinta musisi ini masih memiliki nilai jual yang tinggi di industri musik nasional yang katanya mulai lesu dan monoton redaksi harus bolak-balik lebih dari satu kali untuk bisa menemui sekaligus wawancara dengan musisi ini maklum orang sibuk akan tetapi APRO tetap berhasil eh mencegatnya kemudian musisi ini bercerita banyak tentang kiprah Hai soalnya ada garis putih nggak terlalu kebaca terakhirnya termasuk eh apa sih nih bacanya bagaimana dia mengoreksi sound untuk membuat sebuah lagu kesibukan saya di Republik Cinta memang banyak penyita waktu saat ini saya punya saat ini saya punya dua tunggakan merampungkan album tentang dewa album terbaru Dewa 19 dan Dewi Dewi ungkapnya membuka perpincangan dan APRO Ahmad Dhani memang terjun secara total selain sebagai motor songwriter produser sekaligus personel inti di Dewa 19 Ahmad Dhani juga menjadi produser sekaligus arranger untuk beberapa nama yang berada di bawah manajemen Republik Cinta yang juga dikomandoinya nama-nama artis seperti Mulan Jamila atau kelompok vokal Dewi Dewi dan proyek terakhirnya The Rock adalah salah satu debutan suksesnya bahkan bapak tiga putra ini juga menggarap beberapa nama lagi banyak yang mengkritik beberapa lagu debutannya baik di Dewa 19 Mulan Jamila maupun Dewi Dewi kritikan tersebut lebih tentang keragaman sound dan seringnya Ahmad Dhani mengambil sound-sound dari lagu-lagu yang sudah terkenal milik artis atau band lain masalahnya son saya sudah patent sama halnya jika kita melihat sound dari Brian Adam YouTube atau saat mendengar tes orkestrasi Erwin Butawa Erwin Butawa atau ADMS termasuk juga menanggalkan album yang diproduksi oleh Mute Lange seperti Deflepark The Course atau ACDC yang rata-rata mereka memiliki ciri khas sound dengan benang merah bersama saat di Dewa 19 atau saat menerakan lagu Mulan Jamila orang akan tahu kalau lagu itu saya yang buat ungkapnya menjelaskan sedangkan mengenai sound dari band atau artis lain yang digunakannya musisi ini menganggap hal ini wajar karena menurutnya sebuah lagu yang diedarkan dan dijual secara massal telah menjadi sebuah menjadi milik audiens terus terang saya banyak mendengarkan referensi dari dari album-album sukses ini bisa dijadikan trigger untuk membuat lagu dari album-album sukses ini dijadikan trigger untuk membuat lagu wajar jika seseorang membuat lagu dengan mengambil referensi dari dari sebuah lagu yang paling didengarkannya terakhir kali ungkapnya lebih lanjut Ahmad Ahmad danis sering tampil tidak menggunakan keyboard bahkan sering tampil membawa gitar saat bernyanyi apakah hal ini berhubungan bahwa musisi ini akan ganti instrumen untuk kedepannya tidak kebetulan saya lagi males atau tidak ingin main keyboard saat itu aku atau memang lagunya tidak membutuhkan keyboard sebenarnya saya bukan pemain keyboard jauh 19 karena saya akan tidak terlalu jenius memainkan keyboard kebetulan saya bisa memainkan keyboard itu saja profesi tetap saya di D18 adalah produser atas apakah posisi keyboard tidak penting di D18 justru musisi ini menganggap hal ini penting yang membedakan D18 dengan band pop lainnya seperti Peter Pan gigi atau Samson karena kita adalah ada pemain keyboardnya keyboard justru ornamen penting bagi D18 untuk menunjang nuansa elektronik seperti looping dan sebagainya ini menjadi standarisasi di band kita kebanyakan band pop lainnya tidak menggunakan hal itu posisi keyboard tetap menjadi penentu arah aransemen Bawi D18 ungkap dan menjelaskan musisi ini juga membedakan tentang ornamen elektronik yang dia gunakan untuk Mulan Jamilah atau Dewi Dewi dengan sound untuk D18 ketiganya bertumpu pada sound elektronik atau digital di D18 ada standarisasi tertentu hal ini ada hubungannya dengan instrumen lain sedangkan di Dewi Dewi dan Mulan Jamilah saya lebih memuaskan hasrat saya pada karakter sound elektronik dan digital ungkap dan di kembali walaupun sound dasar dari ketiganya sama menurutnya D18 tetap berbeda bedanya lagu-lagunya keduanya berkarakter cewek perbedaan lainnya adalah di Dewi Dewi dan Mulan Jamilah tidak menggunakan konsep band dan keduanya tidak dibatasi oleh generasi tertentu dan salah satu perbedaan umumnya adalah keduanya tidak menggunakan gitaris D18 under Ramadan ungkap dan lebih lanjut beberapa lagu sukses terakhir Ahmad Dhani justru bukan jenis lagu yang rumit bahkan cenderung gampang dan simpel dari sisi sound misalnya lagu Munaja Cinta dari The Rock atau Wonder Woman yang dinyanyakan oleh Mulan Jamilah menurutnya lagu seperti ini justru tidak menggunakan treatment khusus tapi malah jadi tren laku saat ini menurut Dhani saat ini justru lagu-lagu yang gampang yang menjadi tren sebuah lagu yang tidak melakukan penggarapan terlalu rumit apakah hal ini juga dilakukan oleh album Dewa 19 selanjutnya di saya bisa tidak tergantung materinya tetapi nantinya saya tidak akan membuat banyak lagu baru karena tidak ada keharusan untuk itu cukup lima lagu baru dan sisanya lagu lama yang di aransemen ulang bagi saya sudah cukup buat album terbaru di Dewa 19 lima lagu baru tapi dinikmati sudah cukup lebih efisien dan menghemat waktu produksi ungkapnya memberikan sedikit bocoran untuk album terbaru Dewa 19 selanjutnya akan dirilis pada tahun ini juga sound preset asli musisi ini mengaku selalu menggunakan sound preset asli yang ada di keyboard Ahmad Dhani tidak berusaha mengubah sound asli dari keyboard tersebut untuk ini Ahmad Dhani menjelaskan saya bukan sound programmer jadi saya menggunakan sound asli yang ada di keyboard saat membuat aransemen sebuah lagu alasan lainnya saya tidak punya waktu untuk memanipulasi lagi sound yang sudah disediakan pada sebuah keyboard akan tetapi untuk mencari karakter sound preset saya memang harus mengulik makanya saya sering butuh waktu lama untuk menentukan sound preset yang tepat untuk lagu yang saya buat untuk itu Ahmad Dhani tidak cukup hanya menggunakan satu perangkat saja di studio karenanya menurutnya masing-masing perangkat memiliki karakteristik yang beda termasuk menggunakan berbagai jenis gitar ampli mikrofon sampai speaker sound gitar baru mixalnya tidak mungkin menghasilkan sound gitar lama seperti di salah satu lagu The Rock saya sengaja menggunakan gitar tahun 7 bulan yang soundnya tidak bisa didapat pada gitar keluaran sekarang walaupun mereknya sama itu alasannya itu alasannya saya bisa mengusung beberapa alat di studio dan sebagai konsekuensinya harus memperbanyak track hal ini tidak masalah tinggal nantinya dipilih mana yang paling sesuai untuk perangkat elektronik saya memang tidak mengubah karakter aslinya ungkap Daniel selanjutnya selain mengusung berbagai perangkat di studio dalam membuat arrangement lagu musis ini juga didukung banyak software bahkan menggunakan CD audio saya akui CD audio yang saya beli ini juga menjadi salah satu referensi sound tetapi sebenarnya saya tidak terlalu fanatik sound-sound analog hanya digunakan sebatas kebutuhan justru musik-musik yang saya buat terutama untuk Dewi Dewi dan Mulan Jamila kadang soundnya digital sound digital lebih dominan dimana saya mengeksploitasi sound techno dance atau R&B yang tentunya bersifat elektronik mengenai penggunaan sound preset asli sudah dilakukan sejak awal-awal meritas karir di industri musik akan tetapi dia mengakui saat ini sound sudah banyak mengalami perkembangan dibandingkan sound yang dihasilkan 10 tahun yang lalu walaupun banyak mengalami perubahan tapi ada benang merah yang kuat seperti yang saya ungkap di atas sound saya yang sudah patent secara garis besar bagi saya yang membuat karakter sound yang baik saya lebih suka menggunakan banyak cara dan dengan banyak perangkat dengan catatan perangkat yang digunakan haruslah perangkat terbaik kualitas tidak akan menipu dalam hal ini bergabung dengan corp sebagai musisi pas papan atas wajar di ke Ahmad Dhani diincar oleh beberapa produk walaupun musisi ini mengaku tidak cukup jago memainkan keyboard kebetulan saya dulu kursus piano dan bisa sedikit main gitar padahal saat kecil cita-cita saya adalah pemain drum akhirnya memainkan keyboard adalah pilihan yang paling logis untuk saya ungkapnya beberapa waktu terakhir Ahmad Dhani menjadi endorse produk corp keyboard yang menggunakan tipe triton studio walaupun saat di studio Ahmad Dhani merasa perlu mengusung beberapa tipe produk corp bahkan produk corp lama sudah tidak diproduksi lagi menurut pengakuannya setiap keyboard memiliki karakter yang beda dan tidak dimiliki satu sama lainnya beberapa alasan diungkapkan mengapa memilih corp karena soundnya yang tebal saat digunakan untuk live termasuk adanya fasilitas vocoder karena saya tidak mau repot mengolah sound kok ini bisa dijadikan andalan memilih preset soundnya cukup mudah dan efisien apalagi preset sound aslinya sendiri sudah bisa dikatakan baik dan lengkap untuk pemain keyboard seperti saya preset perangkat ini cukup mendukung ungkap Presiden Rebubu Cinta ini menjelaskan berbeda saat tag di studio tampil tidak ribet justru diadaptasi di atas panggung saat tampil live Ahmad Dhani ini hanya mengusung dua buah keyboard saja di atas bagian susunan keyboardnya musis ini menggunakan synthesizer sedangkan keyboard bagian bawahnya adalah general midi untuk sampling lagu cukup disimpan di notebook musis ini juga mengaku lebih bisa tampil bebas saat di panggung dan tidak mau ribet dengan perangkat yang digunakannya dengan kontroversi yang beredar seputar kehidupan pribadinya Ahmad Dhani sepertinya terus melangkah bahkan dia menjadi salah satu ikon di panggung musik pop Indonesia nasional suka atau tidak Ahmad Dhani masih memiliki nilai jual yang tinggi di industri musik tanah air pendera Republik Cinta yang dikibarkannya menjadi salah satu kendaraan bisnis yang menunjang ke suksesnya tersebut Ahmad Dhani tetaplah Ahmad Dhani walaupun dikelilingi oleh berbagai kontroversi oke situ aja guys maaf ya kalau mungkin pas lagi baca ini tadi goyang-goyang atau enggak kebaca gitu enggak fokus karena ini kameranya biasa pakai iPhone dipakai apa namanya Android yang kalau apa namanya kurang bagus sekali saya kalau bikin video clip kalah rindu juga cuma pakai handphone tapi bisa pakai iPhone walaupun iPhone jadul tapi bagi saya kameranya cukup memadai gitu tadi goyang-goyang kan juga karena kadang suka nggak baca nih guys kayak gini kayak gini kan aku baca nih susah nih kadang saya harus ngeliat ke atas dulu ternyata kameranya kebawah gitu jadi semoga bisa dimaklumi Oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh và ternyata b